Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Al Multazam Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih Kan ini udah malem nih, masih bersemangat gak? Semangat banget dong Aduh, bersemangat ya? Karena apa? Karena suasana malem ini tuh dingin-dingin Sejuk itu sih Iya bener-bener Soalnya di kuningan tuh Kalau malem suasana tuh sejuk Dingin, adem Soalnya Al Multazam sendiri Tempatnya ada di bawah kaki gunung cermai Iya bener banget, apalagi pas banget Buat ngafal Al-Quran gak sih? Iya, kayak langsung masuk ke otak Fresh tuh Iya kan? Eh bener-bener Kayaknya kita kejauhan deh Kita disini malem ini duduk disini Mau ngapain? Itu loh, bahas sesuatu Bahas apa? Masa lupa? Eh, kayaknya aku lupa deh Bentar Bentar apa ya? Itu loh, topik yang masih hangat banget Diperbincangkan sampai hari ini Oh, kayaknya aku tau deh Bakalan asik gak sih? Pasti banget dong, pasti Eh, tapi bentar-bentang Kayaknya sebelum mulai Harus kenalan dulu gak sih? Ya bener banget Haruslah Nah, kita harus kenalan Soalnya Tak kenal maka tak aruf Jadi dalam kesempatan kali ini Aku Dania Dan aku Aysa Akan menemani kalian Beberapa menit ke depan Di Azara Al-Multazam Radio Inspirasi pemuda Untuk negeri Sesuai yang sudah kita bahas Malam ini Kita bakal ngomongin topik Tentang Memperingati hari Sumpah pemuda Wah, keren gak sih? Itu kayak bersejarah banget Yalah, pastinya Buat masyarakat Indonesia Apalagi pemuda Nah, bener banget Iya, bener banget Kita memperingati Sumpah pemuda Yang udah diiklarkan Pada tanggal 28 Oktober Tahun 1928 Tau gak? Apa tuh? Sumpah ini tuh Bukan hanya sekedar kata-kata Tapi juga komitmen Yang pada saat itu Pemuda Mengiklarkan Dengan latar belakang Yang berbeda Suku yang berbeda Agama yang berbeda Dan rasa yang berbeda Dengan satu bahasa Satu bangsa Dan satu tanah air Yaitu Indonesia Oh iya Di Alam Lutazam Juga banyak gak sih? Kayak maksudnya Di Alam Lutazam tuh Banyak dari provinsi-provinsi lain Kayak Sumatra Jakarta Gitu-gitu gak sih? Iya Terus Ada dari berbagai suku juga Di Alam Lutazam tuh Santri-santrinya Ada yang dari Jawa Ada yang dari Sunda Ada yang dari Betawi Batak Pokoknya banyak banget lah Iya kan? Iya Disa tuh Dijadiin salah satu Contoh pengamalan Sumpah Pemuda Pada tahun ini Iya Nanti secara Gak sadar Kita setiap hari Udah mengamalkan gak sih? Iya dong pastinya Iya kan? Salah satu kegiatan Yang bisa dibilang Meaplikasikan Hari Sumpah Pemuda itu Contohnya Kayak Super Camp gitu gak sih? Nah iya Super Camp itu Salah satu contohnya Selain Super Camp Ada lagi Ada Hari Santri Ada Kristal Expo itu juga Termasuk Mengamalkan Sumpah Pemuda loh Iya Karena disitu kita gak cuma dilatih tentang Kebersamaan Tapi juga diajari dengan nilai-nilai kebangsaan Kita berikran untuk setiap Pada agama Pada bangsa Dan tanah air kita Indonesia Keren banget sih Keren banget sih Iya kan? Keren banget Iya keren banget Dan gak hanya itu Mengingat perkataan yang sering diucapkan oleh mudir kita Kiai Haji Baduddin Elsie Emang mudir mahat ngomong apa? Nah beliau tuh sering menekankan kepada kita Pentingnya menjaga ukuah islamiah dan ukuah watonia Atau persaudaraan dalam keagamaan dan kebangsaan Kita diajarkan untuk menjaga persatuan tanpa melihat perbedaan Nah mirip Sumpah Pemuda kan? Iya sih mirip banget Nah selain itu juga Di Al-Multasem sendiri tuh juga mengajarkan Kedisiplinan dan pastinya tanggung jawab gak sih? Iya karena karakter-karakter itu yang dibutuhkan Para pemuda untuk menjaga negeri ini Berarti di Al-Multasem gak cuma belajar doang dong? Enggak karena kita disini dilatih Untuk menjadi pribadi yang siap berkontribusi bagi negara Betul banget sih Bahkan cara kita hidup di Pondok Pesantren Al-Multasem sendiri tuh Mencerminkan Sumpah Pemuda banget gak sih? Oh iya Berarti dari kita bangun tidur Habis itu sholat, ke masjid, teteki, berangkat sekolah Semuanya gak sih? Iya dong berarti kajian, holako Iya Itu termasuk? Iya pasti dong Wah keren banget sih Berarti selama ini kita sudah mengamalkan Sumpah pemuda dalam kehidupan kita sehari-hari Bener banget, bener banget Iya kan? Karena para santri belajar untuk menghargai perbedaan Dan saling menghormati, menjaga uhuah Persis seperti cita-cita para pemuda pada tahun 1928 Dan yang membuatnya lebih spesial itu Kita bisa belajar di Al-Multasem ini Dengan suasana yang pastinya sejuk Terus enak, banyak pohon sih pastinya Iya, yang udah kita omongin tadi kan di awal Kalau misalnya suasana disitu aman, damai, tentram Pokoknya enak banget deh biar belajar Soalnya terkebayang gak sih kalau zaman dulu waktu Indonesia belum berdeka tuh Iya bener banget Mau belajar aja, kayaknya tiba-tiba ada penjajah Susah banget sih itu Iya kan? Ada suara tembakan mungkin tiba-tiba Tiba-tiba kan Mungkin zaman dulu Dan kita harus diem-diem juga gak sih? Iya Aduh, jadi keingat saudara kita yang ada di Palestina Aduh iya lagi Iya kan? Pasti mereka gak merasa aman disana Karena setiap hari denger suara tembakan Denger suara bom Pasti mereka mau mencari ilmu kayak kita tuh gak setenang kita disini Bener banget Iya kan? Alhamdulillah kita bisa ada disini Alhamdulillah banget sih Nah, kita doakan untuk saudara-saudara kita di Palestina Semoga genus tidak cepat berakhir Dan Palestina bisa cepat berdeka Amin Nah, tadi kan kita udah bahas tentang sumpah pemuda nih Sungguh inspiratif kan? Makanya sebagai generasi penerus Kita juga punya kewajiban untuk menjaga semangat itu Bener banget Dan sumpah pemuda tuh juga gak cuma diperingati doang Kita harus menerapkannya gak sih di kehidupan kita sehari-hari? Iya kan? Bener, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Iya bener Nah, Sobat Al-Multazam Mari kita sama-sama meneruskan semangat sumpah pemuda Dan ingat Satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air Dan jangan lupa satu tujuan yaitu Bangsa Indonesia yang lebih baik Amin Terima kasih karena sudah membersamai kami pada acara malam hari ini Semoga semangat sumpah pemuda terus tumbuh di hati kita semua Bentar dulu deh Apa? Channel tutup dulu Eh, katanya kamu mau ngasih info gak sih? Oh, iya info penting banget buat kalian semua FYI ini ya, kalau pondok pesantin terpadu Al-Multazam sudah membuka pendaftaran Nah, cara pendaftarnya gimana tuh? Kalian bisa langsung aja klik link pbdb.almultazam.id Nah, kalian bisa langsung daftarkan di link yang sudah disebutkan tadi Betul, betul banget Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah masuk pondok pesantin Al-Multazam nih Siapa tahu bisa ketemu kita disini Bener, bener banget Ya kan? Asik loh ngobrol-ngobrol disini Siapa tahu juga kalian bisa gantiin kita nih Iya, bisa gantiin kita yang lagi duduk disini Kita bisa ngobrol bareng Kalian juga bisa punya kesempatan buat gantiin kita disini Ya kan? Iya, bener Nah, jadi tunggu apa lagi? Daftarkan sekarang juga Sekian dari kami Dan sampai jumpa lagi pada program Azara selanjutnya Azara Al-Multazam Radio Inspirasi pemuda untuk negeri Dadah semuanya